Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah kandam tanam hari ini ingat menanya secara organik kita lagi mau bikin media tanam lagi seperti dulu jadi cara basic, cara dasar membuat media tanam kalau ingin mau nanam-nanam sayuran atau tanaman yang lain kebetulan ada juga teman-teman yang menanyakan tentang bagaimana cara mengatasinya bohon cabai yang selalu keriting ya cabainya selalu keriting oke yang pertama yang harus kita lakukan sebenarnya ilmu dasarnya seperti itu kita membuat media tanam yang sehat subur porous gembur media tanam yang kita buat ini asalnya dari bahan-bahannya kompos ini kompos kotoran sapi yang sudah kita komposkan beberapa bulan kemudian ini ada kacing kacing itu pilihan kalau ada kalau tidak ada tidak usah terus sekam kalau ada sekam yang busuk yang sudah lama ya yang sudah lapuk kemudian tanah pekarangan nah tanah pekarangan ini adalah salah satu unsur yang sangat penting sangat penting kenapa karena di pekarangan itu sudah mengandung berbagai macam unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman siapa yang menyeriakannya ya alam ya gusti Allah jadi di pekarangan itu kan berbagai macam tanaman tumbuh ya kemudian mereka sampai berbuah nah dari daun ranteng dan mungkin bunga buah yang jatuh itu lama-lama akan terurai menjadi kompos siapa yang mengurai ya alam ini kalau di alam biasanya dilakukan oleh jamur ya ada bakteri itu ya ada jamur dan dan hewan-hewan tanah lainnya hewan-hewan yang ada di dalam tanah biasanya itu dia turut mengurai panorgalik yang jatuh dari tanaman atau dari kotoran hewan di urei menjadi kompos yang berada di dalam tanah nah makanya tanah ini sangat-sangat penting oke tiga bahan ini kemudian kita aduk semuanya harusnya pakai canggul ini kita kemudian kita sudah punya wadah ini kita siapkan nanti setelah media tanam jadi setelah media tanam jadi ini kita tanam nah ini yang juga sangat penting kalau ini kan masih satu jenis tanaman ya cabai semua nanti kan kita siapkan berbagai tanaman lain nanti disini semua di sekelilingnya ada tanaman bunga ada tanaman rimpang ponpon dan lain-lain nah tanaman ini harus beragam di satu lokasi kita menanam sayuran atau cabai utamanya ini cabai yang sering keriting ya itu harus beragam harus tumpang sari tujuannya apa untuk mengendalikan fokusnya hama untuk mengurangi fokusnya hama hanya ke cabai saja secara alami karena kita tanamkan secara organik ya susah lah untuk bisa bersih 100% dari hama hama itu tetap ada karena hama juga butuh makan hama itu juga makhluk bersih Allah sama dengan kita yang butuh hidup butuh makan ya karena dianggap merugikan maka banyak orang yang membunuh membasmi hama tapi sebenarnya hama adalah predator bagi hama lainnya jadi mereka rantai makanan itu saling memakan saling mengendalikan kalau salah satu hama hilang misalnya dilakukan dengan penyemprotan sintetis maka hama di bawahnya itu gak ada yang makan otomatis akan booming akan memperbanyak karena rantai makannya terputus oleh karena itu ini dipertanian organik atau menanam secara organik itu kita membiarkan semuanya hidup yang penting kita kondisikan semua jenis hama itu punya makanannya sendiri-sendiri guna tempatnya sendiri-sendiri sehingga tidak konsentrasi pada tanaman yang kita tanam yaitu dengan nanam secara tumpang sari ada bunga ada pon-pon itu kayak jai kunir serai laos dan lain sebagainya terus tanaman bunga bunga macam-macam yang berwarna-warni itu juga harus ditanam kalau kita sudah nanam seperti itu nanti hama itu akan terkendalikan dengan sendirinya kemudian yang ketiga adalah perawatan yaitu pemberian nutrisi nutrisi ini juga sudah kita sediakan sejak awal jadi kalau menanam secara organik itu nutrisinya sudah disediakan sejak awal yaitu dengan cara memberikan kompos kalau ada kacing kalau tidak ada tanah pekarangan itu sudah banyak nutrisinya nah kemudian nutrisi yang bisa kita tambahkan sebagai tambahan nanti setelah tanaman itu ditanam bisa kita berikan dengan cara cairan banyak sekali hal-hal yang bisa dicairkan seperti misalnya uang eh uang kacing kacing itu bisa dicairkan caranya adalah dengan mengambil beberapa kacing kemudian direndam bila perlu diberi airator nanti airnya setelah 24 jam bisa digunakan dan itu mengandung banyak sekali mikroorganisme baik untuk siram boleh untuk spray boleh kemudian yang kedua ada daunan kayak yang kemarin kita buat yaitu biosaka itu bisa langsung kita aplikasikan dari pertama dibuat tanpa menunggu bisa diaplikasikan biosaka terus kemudian ada air cucian beras dan lain sebagainya air-air yang berasal dari bahan organik itu bisa digunakan sebagai nutrisi untuk tambahan unsur hara bagi tanaman nah ini biosaka yang kemarin sore kita buat sudah jadi harusnya katanya disemprot ngabut ya ngabut jadi nanti cuma terkena tanaman itu titik-titik saja seperti ngabut titik-titik itu tujuannya katanya untuk menstimulan atau merangsang atau apa ya supaya tanaman itu menjadi sehat kembali normal kembali tapi lagi-lagi kalau saya itu tidak pakai aturan biasanya lagi-lagi kita pakai aturan sendiri nanti kita akan tuangkan itu ke dalam gembor kita akan siramkan saja pakai gembor gitu ya kalau ada semprot tapi kan ini akal kecil ya masa kita mengisi tenggi semprot yang gede kecuali kita mau nyemprot yang lain juga satu tanking apa-apa kalau cuma sedikit ya pakai ini baik gembor saja disiramkan nah itu selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit atau pengelolaan hama dan penyakit jadi hama dan penyakit itu bukan dibasmi atau dikendalikan tapi dikelola itu katanya sekarang ya caranya adalah dengan menyiram menyiram tanaman itu sebaiknya ke tanah juga ke daun juga jadi daun yang di bawah juga harus disiram di bagian bawah daun yang harus disiram karena sumber apa pusat per cokolnya hama itu biasanya ada disini nah kemudian dengan air biasa ya tadi ya tapi kalau kita punya kayak gini nah sama ini juga kita lakukan penyiraman ke daun ke itu dengan cara menyiramkan ke seluruh bagian tanaman terutama di bagian bawah daun juga ya seperti itu terus kita lakukan tiga hari sekali kalau pakai ini bila perlu setiap hari pakai apapun yang berasal dari cairan boleh setiap hari oke nanti akan kita lanjut kebetulan ini belum kita campurkan jadi seperti itu ada beberapa hal yang penting yang harus kita lakukan sejak awal kalau kita ingin menanam secara organik tanamannya aman itu harus kita lakukan sejak awal oke semoga ada manfaatnya terima kasih di nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati